Tereh, mie, dongeng, seluruh, sambil bermain Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah bersama Al-Quran bahagia Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bersama siapa? Aku Kamal Wah Kamal namanya Kamal, iya Kamal apa? Kamal tidur Wah kok Kamal tidur? Bukan Kamal tidur, tapi Kamal pintar Oh iya Kamal putar Oh bukan Kamal putar, tapi Kamal pintar Oh iya Kamal pintar Alhamdulillah aku, bukan aku tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Oke teman-teman semuanya, Alhamdulillah Kamal nanti akan bercerita ya Ya bersama Kak Ridwan Kok Kak Ridwan bukan? Ini Kak Ridwan Oh iya Kak Ridwan Kak Ridwan dari mana ke? Jadi Kamal yang nanya ini ya Kak Ridwan dari Pak Utah Fispintar Wow Pak Utah Fispintar ya Kak Iya Nanti kita akan menghafal nih teman-teman Menghafal Al-Quran bersama Kak Ridwan bersama Kamal Setelah menghafal Al-Quran kita akan apa ma? Akan berkisah tentang Tentang apa? Tentang apa deh? Rahasia Oke Kak Sebelum itu aku ingin ngaji dulu Iya Oke teman-teman semuanya Sebelum Kak Ridwan berkisah Kita akan menghafal dulu ya Siap menghafal? Oke Siapkan dulu nih teman-teman Konsentrasi Konsentrasi dimulai Siap Bismillah Lah Teman-teman belum konsentrasi nih Siap-siap sekali lagi ya Konsentrasi Konsentrasi dimulai Siap Bismillah Alhamdulillah Karena sudah konsentrasi Kamal disini dulu ya Duduk dulu ya Oke Kak Oke teman-teman semuanya Ikutin Kak Ridwan Pegang kepalanya Pegang hidungnya Lah kok hidungnya disini Hidungnya disini ada ya Kepalanya Oke Kita mulai dari ta'wuz dulu ya Surat Al-Asr Wal-Asr Ayo ikutin semuanya Wal-Asr Demi masa Innal insana lafi khusr Ayo Sekali lagi Innal insana lafi khusr Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian Innal insana lafi khusr Ayo Ayo tuh yang di rumah Kakak adeknya ikut juga Kakak nenek sama ikut semuanya juga Sama Orang tua Papa mamah juga ikutan ya Semuanya ya Innal insana lafi khusr Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengajarkan, yang mengerjakan amal soleh, yang tidak rugi. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, yang saling mengingatkan dalam kebenaran. Dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Yuk kita ulangi. Ayah, papa, ibu, papa, kakak, adik, dan semuanya yang ada di rumah, yang nonton Karidwan. Kita ulangi semoga dengan kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan keberkahan kepada semuanya. Ayo dari pertama, dari sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim Okay teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan. Kecerita, kan tadi janji ya, Karidwan sama Kamal. Mana Kamalnya? Mal? Kamal? Wah Kamalnya kemana? Ntar aku panggil dulu ya. Kamal? Wah Kamalnya di sini. Masya Allah lagi pada ngaji nih Kamalnya. Gimana Kamal? Tadi udah ngaji nih, mal? Udah kak, Masya Allah mudah-mudahan rumah kita banyak malaikatnya daripada setannya. Oh iya dong, tentunya ya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman suka ngaji di rumah, insya Allah rumahnya akan banyak malaikat. Iya daripada ketannya. Loh kok ketan? Bukan ketan, setan. Oh iya setannya maksudnya kak. Oke Mal, kita akan cerita nih. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk menghafal Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Seperti aku. Nah oke Mal, apa ceritanya? Kakak aja tuh, aku gak bisa aku diam aja. Oke teman-teman, ceritanya seperti ini ya. Di sebuah desa, di kota Cimahi, ada seorang anak yang tidak bisa melihat. Dia bermain sendiri karena teman-temannya tidak mau bermain dengan dia. Kenapa dia tidak, kenapa dia bermain sendiri? Karena teman-temannya menganggap anak ini tidak menyenangkan. Anak ini tidak keren. Anak ini tidak baik. Karena anak ini tidak bisa melihat. Tuh, kasihan kak. Kalau aku sih pasti ditemenin. Iya mal. Tapi anak ini terus berusaha untuk mencari temannya. Pada saat itu, anak ini mulai, mulai apa kak? Mulai ngeluh ke ayahnya. Ayah! Ayah, kenapa aku buta? Aku gak bisa melihat. Hah? Gak apa-apa, sabar aja ya. Siapa namanya kak? Hafiz namanya. Oh Hafiz. Ya Hafiz, sabar ya. Ini sudah takdir Allah. Allah gimana sih? Kenapa aku dikasih mata tapi gak bisa melihat. Lah, sedih, nangis. Tapi ayahnya tetap sabar untuk menguatkan Hafiz. Besoknya, ayahnya mengajak Hafiz. Wahai Hafiz, ada apa ayah? Ayo kita main sama ayah. Asik, main. Kemana ya? Kemana aja? Ayo kita naik motor. Ayahnya mau mengajak Hafiz yang tidak punya teman. Ayahnya menjadi teman Hafiz. Naik motor mal. Suara motor gimana mal? Eh bukan itu, itu suara kuda. Singkat cerita, ayahnya sudah sampai tujuan. Hafiznya sudah sampai tujuan. Ayah, ini disini kemana sih ya? Oh ini tempat yang akan menjadikan kamu keren. Wah aku mau. Akhirnya ayah dan Hafiznya atau Hafiz dan ayahnya pergi ke tempat yang akan membuat Hafiz keren. Ternyata teman-teman semuanya. Kenapa ke? Pada saat dibuka pintunya. Kok kayak gitu? Gak apa-apa ya? Ternyata semua disana ada banyak orang. Semuanya sedang mengaji Quran. Hafiz mendengarkan lantunan ayat-ayat. Surat-surat yang dibacakannya begitu indah. Mata Hafiz, wahai ayah ini tempat apa? Nyaman sekali di hati. Ini tempat para penghafal Al-Quran. Wah aku mau, aku mau. Akhirnya teman-teman semuanya Hafiz mengaji terus. Sampai lima tahun Hafiz mengaji dan akhirnya Hafiz menjadi penghafal Al-Quran. Yang hafal semuanya. Hafiz menjadi terkenal. Hafiz menjadi terkenal di seluruh dunia. Karena ada seseorang yang, yang apa kak? Yang memposting Hafiz lagi ngaji. Wah Masya Allah terus gimana kak? Akhirnya teman-temannya pun tahu bahwa itu Hafiz. Anak yang buta. Tapi teman-temannya itu mal. Ya gimana kak? Teman-temannya sangat senang melihat Hafiz yang hafal Al-Quran walaupun matanya buta. Wah keren banget kak. Iya mal. Akhirnya Hafiz diwawancari sama wartawan. Wah Hafiz kamu menjadi hafal Al-Quran. Ah teman-temannya juga. Wah jadi banyak yang ke rumah Hafiz. Asalnya Hafiz gak punya teman. Sekarang Hafiz punya teman semuanya. Wah keren kan? Wah keren. Lalu sama wartawan nih. Sama bapak wartawan. Iya kak yang di TV-TV itu. Iya. Diwawancari mal. Diwawancari. Hai Hafiz. Apa yang kamu inginkan setelah kamu Hafiz Gur'an? Wahai aku gak mau apa-apa. Setiap sholat aku berdoa kepada Allah. Supaya Allah tidak mengamalikan lagi penglihatan aku. Aku gak mau melihat lagi. Lah kenapa? Aku udah enak seperti ini. Aku sudah hafal Al-Quran. Aku sudah senang dan pengen berteman terus selama aja dengan Al-Quran. Kalau aku mungkin bisa melihat. Mungkin aku gak bisa hafal Al-Quran. Masya Allah. Akhirnya Hafiz pun menjadi Hafiz Quran. Dan minta ke Allah supaya tidak dikembalikan lagi matanya. Masya Allah. Wah keren ya kak. Nah teman-teman semuanya. Mari kita mencintai Al-Quran. Supaya teman-teman menjadi keren. Menjadi hebat. Kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya teman nih. Sebaik-baiknya kalian. Sebaik-baiknya adik-adik. Kakak-kakak. Bapak dan mamah. Sebaik-baiknya adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Dan mengajarkannya. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang keren. Dan orang-orang yang sebaiknya di mata Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin. Oke teman-teman. Kisah dari Karidwan. Sekian dulu ya. Insya Allah. Nanti kita akan lanjutkan ke cerita selanjutnya. Yang insya Allah lebih ramai lagi. Lebih senang lagi ya. Dan lebih ceria lagi ya mah. Oke keke. Terima kasih semuanya. Dadah teman-teman. Dadah. Masih di do re mi dongeng seru sambil bermain. Wah kami dongeng dari Kak Kamal tadi. Masya Allah luar biasa menginspirasi banget. Pengen manis. Soalnya anak kecil yang gak bisa lihat tapi jadi terkenal. Baca Al-Quran. Masya Allah. Yang hafal Al-Quran. Iya. Jadi Tuhan tak ya. Iya. Kira-kira teman-teman mau gak jadi Hafiz Al-Quran. Aku mau. Aku mau. Iya. Wah Masya Allah ya Kak Ami ya. Jadi teman-teman di rumah harus terus belajar Al-Quran ya. Karena banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali hikmahnya. Yang bisa diambil. Salah satunya contohnya Hafiz. Meskipun dia buta matanya tapi hatinya yang terang. Karena membaca Al-Quran dan sangat disayangi oleh orang banyak. Gitu kami. Iya pastinya dong. Mau kan sayang sama Allah Pak. Iya. Kami dari tadi nih Kak Titi nungguin nih. Mau ngajarin kita eh ngajarin ya. Mau fasilitasi. Waduh nih Gaya. Kak Titi ini mau ngajarin teman-teman buat cara menghafal Al-Quran. Tapi dari tahap yang paling gampang. Gimana coba pasti penasaran kan. Kak Titi ini gimana caranya nih. Nanti akan dikasih tau ya adik-adik di rumah bagaimana caranya membuat huruf hijaiya untuk belajar membaca di rumah. Siapin bahan-bahannya dulu ya. Iya apa aja nih Kak Titi. Ada setik. Apa itu? Setik. Setik es krim. Setik es krim. Ada tulisan hijaiyah. Iya. Kak Titi boleh gak kalau huruf hijaiyahnya ditulis sendiri gitu nanti digunting boleh ya? Boleh. Boleh banget Kak Asri. Ada double tip. Iya double tip. Ada gunting. Ada sepidol. Ada kertas warna. Adik-adik boleh kertas warna. Kertasnya pilih kertasnya. Pertama-tama kita lipat dulu ya seperti ini. Menjadi dua. Seperti ini. Iya dilipat di setrika. Dilipat ya di setrika. Angkat Kak Titi biar teman-teman lihat. Tuh seperti ini dilipat. Dilipat teman-teman. Iya kayak gini. Iya-iya. Kalau sudah kita mau membuat pola es krimnya dulu ya Kak Asri ya. Pertama kita gambar dulu seperti ini. Oh tentunya mau es krim. Iya. Enak ya es krimnya. Jadi seger. Lihat huruf hijaiyahnya. Wah gitu menarik sekali. Bikin sesuatu yang paling kita sukai ya Kak Titi ya. Boleh buah-buahan gak sih? Boleh. Boleh apa aja. Boleh buah-buahan. Boleh apa aja. Tapi kali ini Kak Titi pinginnya es krim aja Kak Amin. Iya kok kok. Biar seger katanya ya. Biar seger. Biar seger sama es krim. Setelah itu sudah menjadi pola kan. Selanjutnya kita gunting. Ikutin pola yang sudah digambar tadi. Seperti ini. Gunting. Gunting. Adik-adik di rumah yang masih belajar menggunting. Nanti bisa minta tolong ayah bunda. Untuk membimbing ya. Kami ya. Iya. Takut kegunting. Jarinya ya Kak. Iya. Kalau anak itu kan super rata. Kalau tidak rapi gak apa-apa. Kan lagi belajar Kak Amin. Nanti lama-lama juga. Jangan takut salah. Iya. Jangan takut salah. Jangan takut untuk menggunting juga. Iya. Terus selanjutnya kan ini udah jadi nih. Seperti ini kan. Seperti es krim kan. Iya bagus. Setelah itu. Kita siapan setiknya. Seperti ini. Kita ambil setik. Terus kita potong double tip. Seperti ini. Pakai double tip. Pakai double tip. Sedikit aja ya. Setelah itu kita lepas double tip tadi. Dibuka. Dibuka kan ini ada kan ya yang nempel ya. Kita tempelkan ke sini. Tuh seperti ini. Angkatkan titik. Angkat. Belakangnya liat dong. Belakangnya seperti ini. Tuh. Temu nampaknya ya. Setelah itu disini kan masih kosong nih Kak Ami sama Kak Asri ya. Dan adik-adik di rumah. Tidak lupa kita menggunting huruf hijai yang sudah disediakan tadi. Kalau misalnya gak pakai ini juga bisa ditulis aja pakai tangan juga. Bisa pakai spidol tersar ini Kak Titi boleh ya. Boleh. Nanti setelah itu setelah digunting nanti jadinya seperti ini Kakak Titi udah jadi. Cantik sekali. Cantik sengkali. Kak Asri berupa Pak Pak. Tak. Huruf tak. Setelah itu Kak Ami nanti kita biar mengajinya lebih enak. Kita bikin ini nih Kak Asri. Apa nih apa nih? Wah ada ininya nih. Ada papan. Bapak muruf hijai. 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 Itu yang mulutnya gendut. Murutnya gendut ada titiknya satu di tengah. Boleh mau ditempel dimana aja bebas. Ditempel atau dimasukkan? Dimasukkan. Oke. Seperti itu. Satu lagi ya. Coba Kak Ami cari huruf tak. Coba mana ya taknya ya. Titiknya berapa ya? Berapa coba? Dua di atas atau di bawah? Di atas. Di atas teman-teman. Aku masukkan ya Kak Titi. Bismillahirrohmanirrohim. Boleh dimana aja. Mau disini. Tuing. Wah bisa. Bagus banget papan huruf hijai. Ya Kak Titi. Asik ya Kak Titi. Teman-teman di rumah. Coba deh ya. Setelah nonton ini. Besoknya ya Kak Ami ya. Bisa belajar sama ayah bunda. Untuk membuat huruf hijai dari stick es krim. Betul. Keren ya. Asik ya. Boleh bisa coba. Lama-lama hafal ya Kak Titi ya. Lama-lama hafal. Terus tidak pusing juga. Belajarnya asik kan. Oke. Terima kasih Kak Titi. Sharing kreatifitasnya hari ini. Terus sekali ya. Kami dan teman-teman di rumah kreatifitas hari ini. Ya teman-teman jangan lupa ya. Jangan penalah untuk selalu menghafal Al-Quran. Jangan takut salah karena kita sudah mulai dari kecil. Belajar dari yang puruf-puruf satu-satu dulu. Ya Kak ya. Iya Kak. Yang paling mudah. Iya. Oke Kak Ami dan teman-teman di rumah. Tetap di Doremi ya. Karena setelah ini kita akan seru-seruan lagi. Masih di Doremi. Dengeng Seru Sambil Bermain. Wah tak terasa Kak Ami. Kita lagi di penghujung acara nih. Waduh udah mau selesai teman-teman. Padahal lagi seru-serunya nih Kak Ami. Bener banget. Kak Asri tadi kita sudah apa aja tuh? Mendengarkan dongeng. Dongeng dari Kak Kamal. Kak Kamal sama Kamal kecil. Iya betul. Terus apa lagi Kak? Kreativitas sama Kak Titi. Kreativitas sama Kak Titi belajar menghafal huruf hijau. Iya. Dengan yang cara menyenangkan tentunya ya kami. Kita benar-benar senang ya Kak Asri ya. Iya. Sekarang apa nih? Di belakang kita nih ada teman-teman kita nih. Halo halo. Hai Kak Anak Kak Sipa. Kita mau apa nih? Mau senang ya? Iya. Kita penutupan acara ini pakai selu-seluatu yang selu-selu lagi Kak. Iya. Supaya teman-teman di rumah tetap menyaksikan Do-Re-Mi. Setiap hari minggu pukul 7 malam di AKTV. Sampai jumpa teman-teman di rumah. Tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!